Hai terakhir kita bikinnya mewah-mewah itu si Daniel berapa panenya 40 juta padahal itu yang dinikah itu apa lusan apa sarjana sales itu piro 40 juta harganya 40 juta berarti kalau disini itu direktur banget mahal ya kalau ceweknya eh aku mau nanya kan tadi kan aku sepanjang perjalanan tadi loh itu rumah-rumahnya itu kok nggak ada genting termasuk Indomaret ya kan semuanya macet juga nggak ada gentingnya seng semua itu kenapa itu saya tadi aku tanya ke grabnya nggak tahu dia juga kok pakai seng enggak panas poh rumah pakai seng enggak panas disini tapi dia bikin pelakon kalau pelakon kan menyerapkan juga panas tapi nggak ada ini ya nggak ada yang pakai genting nggak ada ya kenapa murah seng ya padahal mahal seng kalau banyak jadi pakai apa namanya genting itu pamali ya saya kurang tahu juga kalau kayak panas iya soalnya kalau disona tadi kan aku lihat itu kayak rumah itu kayak panggung itu kan kalau rumah panggung kan sudah rumah ciriasnya memang sulit selatan Oh gitu ya rumah bawah bukan panggung rumah panggung tapi rumah panggung bikin lagi di bawahnya itu kenapa supaya dimuatin orang banyak gitu ya supaya lebih luas ya 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 eh itu kan ada Andi ada ampau apa apa apung ya kalau Andi itu saya berarti ya Hai kayak kerajaan dulu ya gunam ah raja dulu Hai jandi saya orang Jawa itu apa istilahnya kok di Jawa Raden ya Raden ya semacam begitu semacam begitu kalau apa namanya kayak lebih mahal lagi tuang panas itu orang Andi itu lebih mahal itu kental ceritanya dia keturunannya raja ya keturunannya kembiasa ada peranakan ya misalnya kita Andi iya sama bukan Andi itu kan anaknya buka kalau Andi ke Andi lagi anaknya pasti lebih kental lagi ada ya tapi tergantung juga Andi kalau misalnya kalau sedikit juanya murah-murah juga jadi kalau disini harus dipersiapkan uang sekoper ya guys ya tapi sebenarnya tergantung juga dari pembicaraan orangtua harus orangtua kalau nikahnya dibawa kabur gimana nikahnya di luar sana gitu kan maksudnya di melantau itu sama orang udah menikah tapi nggak ngomong kan ada juga film itu di Makasya kan Silariang Silariang itu artinya dibawa kabur soalnya nggak punya ini cowoknya nggak punya duit iya paling biasa nggak punya duit biasa nggak direstui oh gitu kan yang paling banyak pelimbahannya itu nggak direstui jadi Pak Kabur harus sama-sama suka lari biasanya begitu banyak film itu ada filmnya iya tapi kalau disini tuh kalau Pak JK tuh muasai ya semuanya kalah grup susuk kalah susuk kalah susuk itu Pak JK ya kaya dong kaya kalau disuk kalah apalagi kalau apa ya sama keluarga disuk kalah itu ya berarti ya lebih mahal lebih mahal lagi nih ya apanya panah panahnya lebih mahal guys tapi aku semua cari-cari disini oh enggak siapa tau dapet sama anaknya berapa belum baru satu tahun oh baru satu tahun istrimu kerja dimana sementara ini nggak kerja oh udah kerja kamu saya jomblo mas kamu masih jomblo ya satunya masih memerintis kamu masih dimana saya asli orang gua kalau selayar kemana siapa yang bilang selayar kemarin ya ke pulau selayar itu selayar jauh selayar jauh ada yang masih selayar mas aku interview itu siapa ya selayar Daniel tuh ya Daniel sama Ros bukan selayar ya siapa ya selayar apa yang kemarin yang kabur itu ya selayar dari 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 bulukumbang dari mana itu dari bulukumbang bulukumbang itu selawesi selatan kampunya Tiko dong yang penyanyi danud yang kemuk itu itu katanya ini ya apa namanya santetnya kuat oh bulukumbang itu kajang selayar juga ada iya tapi yang terkenal itu kan bulukumbang kajang suku kajang suku kajang itu santetnya kuat ya kuat kan dia masih kayak zaman dulu yang tidak pakai sendal bagaimana orang-orang kampung dulu masih pakai baju hitam iya di sana makanya itu kan aku tadi dikasih tahu temanku itu kurang bulukumbang itu santetnya kuat ya iya tapi kalau kita enggak macam-macam enggak juga enggak iya tapi bulukumbang itu sulawesi selatan arahnya deket apa Maros tidak Maros lain arah ke gua ke atas Takalar jenepunto lewatnya mana kalau sini mana sana di sana oh arah Losari sana terus Losari kan juga jalur Losari 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 kalau jelas di sini iya kesana oh jadi itu ada jalan ke sana itu ya iya kan di Makassar ada jalan ke terus ke Sulbar ada ke bulukumbang ada kalau gua kalau ini kampungnya Malino kayak Puncakbo dinginnya dimana itu Malino gua gua emang ada gunung di sini ada enrek yang gunung tertinggi di sini Natimojung tingginya berapa di sini enrek kang berapa yang tiga ribuan tiga ribuan enggak kalau produk di sini apa sih yang ini yang yang banyak gitu hasil bumi di sini apa sih yang banyak kalau di kampung saya sepadi padi lumbung padi kota lumbung padi bukan ini ya bukan apa sidrap ya sidrap itu selawasi selatan selatan juga enggak saya tinggal di perbatasan setelah pinterang hmm cuma KTB itu sekarang ikut di sidrap oh gitu saya di sekolah pinterang iya iya pinterang ya kalau katanya mana tadi Maros ya itu kan manganya banyak itu kan mangga sebenarnya sebenarnya banyak manganya setelah daerah soalnya gunung-gunung ya kan kalau Maros itu masih anu dia kayak madu karena dia kayak apa lagi kota bersejarah prasejarah madu hutan iya yang gunung batu itu batu-batuan oh masih prasejarah di sana iya 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 kalau ini apa namanya kelapa itu banyak dimana kelapa-kelapa di bone 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 kelapa banyak ya bukan temen bukan bone 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 istri hah oh istri bone iya iya satu kampusan istrinya mas haris oh bone juga istrinya bone katanya cuman dia lahir di sana keluarganya bone kalau itu harganya kalau per biji berapa lu ini kalau kelapa muda 10 ribuan di pinggir jalan saya lihat enggak kalau dari sana dari bone enggak tahu enggak tahu enggak tahu kalau kelapa itu akan seribu 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 limeratus pernah saya dapat tua kelapa tua ya iya di jual di sini 2 ribu oh di sini 2 ribu gitu kan kalau kelapa muda berapa kalau kelapa muda paling yang di pinggir jalan dibeli untuk diminum samai kelapa gitu tambahin es itu sepul ribuan pulang emang di sini enggak ada gunung yang untuk tempat jual itu banyak tapi mahal iya lombok semuanya lombok mahal dimana-mana sekarang oh di sini juga kayak ada pegunungan gitu ya juga dingin gunungnya kayak kayak di Jawa dimana guys bro kalau di Indrek di Indrekang katanya kalau dia membukung minyaknya membukung saking dinginnya Indrekang itu dari sini jauh 6-7 jam di sini kalau jual sayurnya mantep bagus datangnya ke Jawa karena jualnya gini di sini rata-rata orang Jawa kayak di kampung saya biar sayur 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 sama mie ayam bahasa Jawa nggak maksudnya datangin mie ayam dari eh mie ayam datangin sayur dari Jawa Biasa di sini kayak kan di kampung saya kan orang Jawa kan ini gak enak bebek sampe penyaitan jualan bebek lah gak enak kalau kampung saya berarti kalau jualan bebek itu laris di sini ya mahal banget disini ya penyaitan ya lelek 22 ribu lelek 22 ribu gila wes buka wbuka waro ya kalau malam lagi buka waro ya asli ngomongan dia kan mahal karena beli bahan bakunya kan jual mahal nah sama kalau di Jawa kan murah bisa jual murah iya iya kalau kita beli ayam mahal otomatis kita jual ayam pasti mahal juga kalau ayam mahal disini mahal sekarang mahal saya beli ke mahasiswa melibat gus datangin ayam kan dari Jawa gus ayo 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 ayo